Halo guys, selamat datang di channel saya, Indies P2 Kali ini saya berbagi pengalaman atau sharing tentang Cara mengatasi aplikasi BNI Mobile Banking Tidak bisa cek saldo Padahal paket internetnya ada Padahal tidak gangguan Padahal aplikasinya sudah diupdate Di HP Realme C25 Oke langsung ke solusinya Pernama kita pencet pengaturan atau setelan HP Kemudian sampai di pengaturan Setelan HP kita pencet kartu SIM dan data seluler Ini dia kartu SIM dan data seluler kita pencet Kemudian sampai di sini Kita pencet SIM 1 atau SIM 2 Yang kita gunakan untuk internet Kalau di sini saya menggunakan SIM 1 Kemudian kita pencet nama titik akses Kemudian sampai di sini kita pencet tambah Di bagian kanan atas Kemudian di sini Kita pencet Cukup mengisi nama dan APN Yang lainnya biarin aja Untuk nama kita isi AH AHA Untuk APN kita isi AH juga AHA Cukup nama dan APN ya guys Yang lainnya biarin Kemudian kita cek list di kanan atas Kemudian kita beralih ke APN Sampai titiknya berwarna biru seperti ini Jika titiknya sudah berwarna biru seperti ini Sekarang silakan teman-teman buka lagi aplikasinya Maka aplikasinya akan normal Nah ini kita aktifkan dulu mode pesawat ya Kemudian matikan kembali mode pesawatnya Baru aktifkan data selulernya Jika data seluler sudah klip Jadingan 4G nya sudah muncul Sekarang silakan teman-teman Buka lagi aplikasinya Maka aplikasinya akan bisa dibuka Dan kita bisa cek saldo Dan kita bisa transaksi lagi Begitulah cara mengatasinya Di HP Realme C25 Oke semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang membutuhkan Apabila suatu saat nanti komat lagi Tinggal beralih saja ke APN yang lain Tanpa buat APN baru Karena sudah ada Oke dadah guys Terima kasih 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 Terima kasih